oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sahabat hidroponik untuk saat ini saya coba share tubis ungu saya ya yang ini usianya sudah cukup lama yaitu sekitar dua bulan setengahnya yang jelas dua bulan lebih nah yang ingin saya tunjukkan disini yaitu teknik apa yang digunakan yang paling cocok untuk menanam kupis ungu ini dalam sistem hidroponik kemudian juga prospeknya bagaimana yang kira-kira yang ingin apa berkebun dengan skala produksi ya di prospeknya itu bagaimana ini terkait dengan masa bercocok tanamnya ya jadi masa proses semai sampai dengan proses panen sekaligus di apa kalkulasikan dengan biaya yang harus dikeluarkan Oke yang pertama yang akan saya review yaitu dari fisik tanaman kupis ungu ini kemudian yang cocok nanti menggunakan sebenarnya yang paling cocok itu menggunakan apa gitu untuk apanya namanya itu teknik menanamnya Oke yang pertama ini adalah saya tanam menggunakan model yes rakit tapung lah ya walaupun tidak mengapung tapi di bawah ada genangan yang media airnya itu cukup luas nah yang sebelumnya ini saya tanam di media atau instalasi dft pipa dua setengah in itu masih ada satu itu ya menggunakan seperti ini ada satu nanti saya tunjukkan yang 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 sana itu seperti apa nah kemudian setelah beberapa sekitar dua satu bulan lebih hampir dua bulan baru saya pindahkan disini dari sana saya saya pindahkan disini dan perkembangannya luar biasa jadi lebih cepat yang ada di sini jadi lebih cepat gitu kalau kita lihat dari yang ada di sana nah kemudian kenapa kok saya pindah disini karena memang ada beberapa pertimbangan pertama yaitu bentuk fisiknya itu memang membutuhkan tempat yang luas ya nah ini kalau kita jadikan sebagai pertimbangan untuk skala indus kita lihat disini berapa sih diameternya diameter satu tanaman itu 15 inci atau 38 sampai 40 cm ya cukup luas cukup besar sehingga kita harus membutuhkan tempat yang luas nah ini kalau kita jadikan sebagai pertimbangan untuk skala industri berarti kita membutuhkan tempat yang cukup luas juga artinya kita menanam kubis ini nanti juga harus dipertimbangkan berapa luas lahannya sehingga bisa menghasilkan sekian titik tanam nah kemudian yang kedua kalau kita menggunakan media paralon seperti ini 22 2,5 in ini kok sepertinya kurang ini saya lihat dari perkembangan akarnya saya tunjukkan nah itu akarnya cukup lebat walaupun tidak panjang sekali tapi cukup lebat artinya membutuhkan media perkembangan akar itu juga lebih banyak kalau menggunakan BVC kayaknya kok kurang besar itu juga menjadi pertimbangan ini dampaknya kalau kita lihat disini perkembangannya lebih cepat juga gitu karena akar itu adalah ujung dari pertumbuhan tanaman untuk menyerap nutrisi nah kalau semakin banyak maka juga semakin besar lebih makin cepat ya semakin cepat besarnya nah kalau saya bandingkan dengan yang ada di BVC bentar saya kesana dulu tempatnya aduh enggak jauh ini coba anda lihat diameternya ini hanya sampai 30 31 30 31 jadi sekian itu perbandingannya dengan yang ada disana padahal ini nanamnya juga bareng yang ini enggak saya pindah enggak nakarnya enggak kelihatan ya enggak bisa nanti saya tarik melah mati nanti jadi nanamnya bareng bersamaan dengan yang ada di saya kembali lagi kesana aja yang ada di sana tadi ya di rakit tapung tadi tapi perkembangannya ternyata berbeda lebih cepat yang ini artinya kalau anda ingin menanam kubis ungu dalam skala industri yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama media ya instalasinya menggunakan apa pertama itu kalau saya lihat disini lebih cepat menggunakan model rakit tapung jadi media airnya itu lebih banyak kemudian yang kedua yaitu masa proses tanam ya jadi masa panennya itu juga anda pertimbangkan kalau disini 2,5 bulan itu masih seperti ini artinya belum membentuk crop belum membentuk crop tapi ini hampir membentuk crop ini ya nah ini ini 2,5 artinya mungkin 3 bulan 3 bulan lebih sedikit ini nanti baru bisa kira-kira baru bisa panen nah kalau membutuhkan waktu lama otomatis biaya operasional yaitu pemberian nutrisi khususnya itu juga lebih banyak itu juga menjadi pertimbangan kemudian ketiga hmm harga hasil panen nah itu di pasar bagaimana kemudian anda compare dengan biaya yang akan dikeluarkan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk masa panen nah itu juga dipertimbangkan karena memang hmm 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 budidaya pangan khususnya pertanian seperti ini ini waktu itu sangat sangat-sangat apa penting ya sangat-sangat hal-hal yang harus diperhatikan juga jadi kalau bisa memang kita menanam itu menanam itu menanam tanaman yang cepat besar tapi apa faktor ekonomisnya itu tinggi itu oke oke jadi mungkin kalau kita menanam dengan kita bandingkan dengan selada seperti ini ya ya memang bedalah ya apa harga dan juga hmm waktu panennya jadi ya itu menjadi salah satu pertimbangan juga baik sahabat hidroponik kiranya itu ya yang bisa saya share terkait dengan menanam kubis ungu mungkin kubis ungu yang harganya mahal tapi juga memang ternyata masa pembesarannya masa panennya itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama juga membutuhkan media yang lebih luas ya lahan yang lebih luas maaf maksudnya lahan ya oke terima kasih semoga bermanfaat menjadi pertimbangan dalam ber kebun ya yang skala produksi itu hal itu harus kita pertimbangkan juga ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih